Kita lanjutkan dengan kabar selanjutnya, di mana operasi pasar yang digelar pemerintah kota Pontianak di Serbu Warga. Pemerintah kota Pontianak menggelar operasi pasar pada enam kecamatan di kota Pontianak. Kamis 6 April, giliran kecamatan Pontianak Kota yang menjadi tempat digelarnya operasi pasar. Operasi pasar ini disambut antusias masyarakat. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor camat Pontianak sebagai lokasi operasi pasar. Operasi pasar ini menjual sejumlah bahan pangan penting kebutuhan warga, terutama untuk Ramadan dan menyambut idul fitri. Warga mengaku terbantu dengan operasi pasar, mengingat beberapa bahan kebutuhan pokok di masyarakat mengalami kenaikan ketika Ramadan dan menjelang idul fitri. Operasi pasar ini juga salah satu upaya pemerintah menstabilkan harga di pasaran. Mie, terus tepung, sirup, kurma yang satu paketan tuh tadi, udah lah itu ya. Harganya terjangkau lah, lebih murah, Rp50.000 satu paket nih. Burma, sirup, endomi, telur, telur, enggak dapat. Nah itulah telur kan murah, Rp10.000 putih Rp15.000, jadi enggak dapat. Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi lah, ini kan cuma sikit, dibanyakin lagi lah telurnya. Soalnya penting untuk bikin kue-kue itu. Operasi pasar ini juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam pemenuhan stok dan ketersediaan bahan pangan yang dijual.